Nah teman-teman semua, jadi kemarin itu saya udah ngelakuin ya eksperimen, melakukan eksperimen sama Facebook profile saya yang ini. Ini pengikutnya 3700. Saya kemarin sebulan terakhir mengupload beberapa konten untuk real dan juga video durasi panjang. Dan akhirnya ada pelanggaran. Jadi nanti saya akan melihat ke kalian. Supaya kalian bisa mempelajarinya dan juga mengantisipasi ya agar tidak terkena seperti ini juga teman-teman ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kita sekarang klik dulu aja deh di bagian rekomendasi profile ya. Nah ya meskipun disini profile ini direkomendasikan, terus memenuhi syarat untuk monetisasi iklan in stream. Tapi kita coba klik. Nah disini ya, mematuhi kebijakan monetisasi konten. Dan checklist hitam, tanah X ya. Jadi untuk sebulan kemarin ini enggak, kenapa-napa teman-teman ya. Masih centang hijau. Dan setelah melakukan eksperimen 5 video, ujungnya seperti ini. Kena konten ya. Sekarang kita buka dulu untuk kotak masuk dukungannya. Nah di bagian sini ya peringatan anda. Disini ada 4 video. Satu untuk video durasi panjang dan tiga untuk konten real ya. Di bawah 60 detik. Kita coba lihat salah satu video. Nah yang ini teman-teman ya. Jadi ada salah satu label yang mengklaim audio atau musiknya. Dan di bawah sudah dijelasin ya itu nama pemilik hak ciptanya. Atau ya judulnya di sana dan durasinya 12 detik. Jadi disini enggak hanya durasi konten panjang yang kena. Konten real pun bisa kena ya. Karena enggak semua musik yang ada di real itu bebas digunakan teman-teman ya. Jadi ada yang boleh digunakan, ada yang enggak. Jadi ini salah satunya ya. Kena pelanggaran di bagian audio musik. Dan ujungnya itu kena kebijakan monetisasi konten ya. Jadi kalau kalian sering menggunakan musik berlisensi. Sampai berkali-kali ya. Tapi enggak ngelihat kok notifikasinya. Jadi enggak langsung teman-teman ya. Bisa di masa mendatang kalian kena pelanggarannya. Mengklaimnya. Jadi disarankan agar kalian tidak menggunakan audio atau musik di konten kalian. Entah durasi panjang ataupun real. Biar menjaga aman ya. Konten kalian tetap aman. Halaman kalian tetap aman. Jangan menggunakan musik. Semuanya mending original dari video sampai musik ya. Enggak pakai musik. Dan ini saya akan pasti langsung hapus kok ya. Pasti akan hapus. Karena ini ya sebagai eksperimen aja. Apakah dengan mengupload konten berlisensi musik itu bisa kena pelanggaran kebijakan monetisasi konten. Duh saya sampai belepotan. Dan ujungnya kena. Ini udah dipastiin kok ya. Ini udah dipastiin kena kebijakan monetisasi konten dari musik. Karena saya udah tahu sebelumnya ya. Sudah eksperimen. Dan akhirnya kena. Karena untuk konten yang lain itu gak pakai musik. Dan videonya ramah untuk pengiklan. Gak macem-macem. Cuman vlog seperti ini. Tapi kena. Ya. Ini kita akan. Kalau kalian melihat seperti ini mending hapus aja lah. Ya. Kita tinggal klik lanjut aja. Lanjut. Terus sebagian sini tinggal hapus video. Nah untuk video yang lain juga. Semua kalian hapus aja sampai bersih ya. Sampai di bagian peringatan anda bersih seperti ini teman-teman. Semoga menjadi pelajaran. Agar kalian tidak terkena pelanggaran seperti ini. Jadi disini saya udah hapus semua kontennya. Dan mungkin saya akan upload lagi nanti setelah melakukan perubahan sama konten ini. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you next time di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye. Sampai. Sub indo by broth3rmax